halo halo mbak selamat siang iya siang Mbak gimana kabarnya sehat Alhamdulillah baik Alhamdulillah gimana kabar baiknya hari ini majikan dadil sudah mbak interview sampai satu jam apa aja yang ditanyain mbak kalau yang sebelumnya itu satu jam tadi juga satu jam jadi total dua jaman hebat sampean hebat pokoknya sampean hanya yang terdebes sampai diinterview majikan satu jam kayak interogasi narkoba ya soalnya gimana mbak dia nanyanya detail majikannya nanya detail kan kayak pekerjaan pokoknya yang interview pertama itu dia tanya tentang pengalamanku jadi intinya pengalaman kerjaku dulu itu disuruh nyeritain semua itu yang interview pertama terus untuk yang interview kedua tadi lebih kekerjaan di sana nanti ya oke sip mantap kayak gitu tapi sampean siap madep mantep ya mbak ya cocok ya dengan majikan ini ya Insya Allah mbak Bismillah ya sekarang mungkin hatinya mungkin kalau ninggalin rumah kali ya hahaha kalau kerjaan mungkin aku enggak masalah kalau masa kerjaan mungkin hata hati ninggalin rumah ini aja loh ya namanya dulu kan statusnya belum menikah sekarang sekarang baru menikah jadi ini rasanya kok beda hmm tak lelah 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 legeng bujunip ya jangan sampai MD loh ya enggak mbak kalau udah gini ngapain MD maksudnya kan udah setengah jalan soalnya segera iya betul pokoknya Bismillah lelah lihat yang segera sama aku sekarang kan baru nyampe Hongkong juga ya enggak jadi kemarin itu aku juga waktu mau balik ke Hongkong itu rasanya kok wabot banget lihat orang luar gitu iya kayak lihat suami aku mukanya meles ya berarti suaminya harus bermuka dua nanti walaupun sedih dalam hati tapi harus ceria dalam wajah biar sampai lebih mantap karena aku kemarin juga iya mbak biasanya-biasanya kan kan aku juga pulang-pergi pulang-pergi tuh santai kayak gitu kan biasa udah udah terbiasa scan lama kan kayak gitu kemarin kok lihat bapakku makin kok kelihatan makin tua terus jalannya juga oh jalannya juga sudah agak enggak seperti dulu kayak gitu kan kerjanya cuma tidur duduk makan nonton TV kok agak enggak berat sekali ninggalin lah ini langsung sampai tadi nanyain lagi ya gimana gimana Mbak sudah mau mantap enggak sama jikan ini kalau enggak kita cariin yang lain lagi gitu kan Insya Allah tak jalanin dulu Pak aku bilang itu kan belum saya coba aku bilang kayak gitu takutnya nanti kalau nyari-nyari lagi-nyari lagi kan belum tentu dapetnya cepat gitu loh aku bilang betul maksudku kan biar cepat kerja ya biar cepat finish lah enggak akan betul lagi sekarang ini mbak tunggu lagi kan nanti interview lagi kan prosesnya lama Mbak ini aja interview aja sampai dua kali kan betul jadi enggak mau nyanyain waktu enggak mau nyaring kan jadi mana yang baik mana yang enggak kayak gitu kan mana yang penting mana yang tidak sampai tadi interview juga disuruh nyanyi babysat juga masa tuh sampai bisa nyanyian yang lagunya anak kecil-anak kecil itu ya Alhamdulillah bisa tahu keren 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 apa namanya run rapid itu di luar dugaan ya iya soalnya kan anaknya dua mbak yang satu usia empat bulan satunya usia dua tahun jadi majikan ku ini cari dua pembantu tapi yang satunya nanti pulang apa apa nanti nyari baru lagi gimana kebetulan kan posisi sekarang masih ada pembantu yang lama ya pulang itu bulan Oktober tapi saya enggak tahu tanggalnya nah kebetulan majikan baru dapet interview aku yang satunya masih belum tapi sama Pak Indra kan tak kasih tahu Pak Indra kalau bisa yuk agensinya coba dicari yang satu PT sama saya kalau bisa nah terus Pak Indra tadi sudah sempat tanyakan sama agensinya katanya majikannya itu sudah sempat cari di PT lain tapi anak yang diproses itu ternyata hamil Oh terus jadi dia nyari lagi gitu oke ya Bismillah lah mudah-mudahan sampai mampu menghadapi job 2 iya di daerah kaulun Mbak katanya kaulun Oh berarti iya katanya daerah kaulun lumayan kaya lah intinya kan rumah juga lumayan anak dua makanya butuh pembantu dua kayak gitu kan Iya soalnya dia bilang gini nanti takutnya kalau aku bersih-bersih nanti anaknya kan keteran gitu loh apalagi masih kecil-kecil bener-bener berarti kan majikan kan ibaratnya kan tahu kondisi dan situasi toh nama juga anak kecil butuh bersih-bersih busuk butuh masak untuk belanja makanya kan juga butuh pembantu dua kayak gitu kan yang mudah-mudahan tapi tadi ada arahan dari agensi yang kayak gini enggak masalah atau Mbak biyeh asarannya gini Mbak intinya kalau kamu ditanyain majikan majikan kan mintanya pembantunya tuh nanti stay di sana tuh lebih dari enam tahun gitu loh Mbak jadi kalau ditanyain empat tahun atau enam tahun enggak papa gitu jadi aku tadi bilang kayak gitu enggak masalah enggak papa enggak papa kontrak kan dua tahun enggak papa ya soalnya kan kan aku belum tahu ini karakter majikan ya kalau dia baik kan aku bisa nambah betul ya enggak apa-apa yang penting selesaikan kontrak dulu kontrak selesai kalau mau nambah Alhamdulillah kalau enggak cari yang lain kayak gitu kan enggak ada masalah tapi enggak masalah ya Mbak ya enggak papa enggak papa itu kan hanya sebatas kata-kata mau kerja di Hongkong tapi kan belum tentu sama majikan ini kalau gitu jadi nanti kalau seandainya mau cocok main cocok nyaman ya udah nambah kalau enggak ya udah ganti yang lain yang penting selesaikan kontrak dua tahun dulu kayak gitu ya nggak iya kayak mungkin aku Rabu kok enggak kami situ pasporan ke Bekasi lain katanya Pak Indra diusahakan di kediri dulu nanti kalau memang kediri nggak bisa baru ke Bekasi mudah-mudahan bisa lah kemarin aku ada anak yang dari Ngawi itu bisa kok bawa ke diri Oh soalnya kan saya enggak ada poin purniaan data kayak tanggal lahir enggak ada semua sama dengan kita yang sampai ini semua sama cuma nama orangtua diaktif aja yang kurang itu bisa di tanya-tanya nggak ada masalah katanya nggak ada masalah mudah-mudahan sampai diparingi lancar jadi nantikan sampai bisa prosesnya sampai Hongkong kayak gitu wis pokokoi bismillah aja suami mudah-mudahan bisa menguatkan sampai sampai juga bisa menguatkan seluruh amin untuk masa depan toh kayak gitu mumpung belum kabutan gandolan hati kayak gitu kan jadikan gandolannya kan cuma bodoh kayak gitu kan paling tidak kan bisa LDR-an kayak gitu jadi nanti tinggal di kata padahal yuk dulunya yuk sempet LDR-an tapi sekarang kok yang beda rasanya ya iyalah bes mampu keleko kalau dulu kan belum mampu keleko iya iyalah mbak mokoi nanti kalau aku ada apa-apa disana pampin aku terus mbak ya Insyaallah siap dengan senang hati nilis pokoknya enggak tahu mas ya iya aku ya pernah LDR-an karena bujuku mbak rasanya pokoknya doa yang terbaik buat sampaian lah ya bismillah dijalani iya mudah-mudahan lancar sampai finish kontrak kayak gitu ya oke semangat bismillah ya mbak iya oke yuk makasih yuk alhamdulillah ya teman-teman kita follow up dua minggu yang lalu mbaknya ini sempat datang ke rumah kita yang ada di Kediri jadi ya bertamu terus cerita kepingin kembali lagi ke Hongkong dan kita berusaha untuk daftarin ke tempat PGTKI yang ada agreementnya dengan kita yang di Hongkong kayak gitu terus Alhamdulillah kurang lebih dalam waktu dua minggu jadi pertama kalau kita rasa cocok ya mau proses sama kita itu biasanya saya meminta dokumennya itu adalah foto ukuran 4x6 di studio video foto dan kaisu jike videonya kayak gitu ya jadi kalau kita X Hongkong otomatis kan bisa bahasa Cantonese jadi kaisu jike nya video perkenalan itu walaupun kita udah X ya dan itu masih tetap dibutuhkan perkenalan video kaisu jike nah nanti kalau sudah ada kaisu jike baru foto kayak gitu foto paling tidak sampai sedengkul pakai baju yang agak oblong terus jangan terlalu ketat kalau rambutnya panjangnya diikat terus yang penting no make up no gel bab kayak gitu terus smile kayak gitu terus Alhamdulillah mbaknya ini dua minggu dari daftar dapat interview lah interviewnya ini lumayan panjang sampai satu jam yang interview pertama majikanya ingin mbaknya ini menceritakan job dulu yang di Hongkong itu ngapain aja kayak gitu sama status dia detailnya seperti apa kayak gitu nah interview yang kedua ini tadi mbaknya bilang kalau job nanti yang di Hongkong itu apa-apa aja yang dikerjakan dan majikanya juga jujur butuh pembantu dua jadi yang sekarang ini masih ada mbaknya atau jikinya yang lama jadi bulan Oktober itu finish kontrak terus nanti kalau mbaknya yang Oktober ini finish kontrak katanya mau pulang Indonesia terus majikanya ini mau ambil pembantu lagi yang baru jadi nanti kerjanya dua orang jadi Alhamdulillah mbaknya ini nggak pilih-pilih majikan yang penting niat ingsun aja kerja kayak gitu jadi kalau yang seperti ini ini kan berarti besiap madep mantep kayak gitu ya kadang kan ada juga yang aku mau membantu lorong nanti resek jalanin aja beli lombaknya ini kan makanya sudah di follow up kan besi madep mantep mbak gitu kan dengan kondisi majikan job anak dua loh enam bulan sama dua tahun jadi ini bener-bener berat jadi ini mungkin majikan yang sisa-sisa dari teman-teman yang pada di Hong Kong itu pada nggak mau ngambil kan makanya ambilnya yang dari Indonesia kayak gitu Alhamdulillah nemu juga majikan baik mudah-mudahan ketemu sama cece yang baik juga untuk bertanggung jawab jaga anaknya terus jaga pekerjaan rumahnya kayak gitu ya mudah-mudahan aja kalau kita bisa menikmati pekerjaan seberat apapun ya mudah-mudahan diberi kelancaran untuk mencari rezeki di Hong Kong suwan sangat sudah mendengarkan mudah-mudahan untuk semua teman-teman yang lagi proses di Hong Kong ataupun di Indonesia yang lagi cari majikan mudah-mudahan untuk disegerakan dapat majikan yang cocok see you next video bye-bye selamat menikmati